Hai guys, welcome back to my youtube channel with me again, Rachel Basie Sebelum kita mulai video kali ini, please klik tombol subscribe yang ada di bawah bagi yang belum Oke, it's cooking time! Sayur roh deh Dan ini adalah bahan-bahan yang harus kalian siapkan Jadi guys, yang pertama harus kita lakukan adalah kupas dulu jagungnya, selanjutnya kita potong-potong Selanjutnya, kita potong juga untuk kacang panjangnya Kemudian kita potong-potong kolnya Selanjutnya, kita kupas kemudian nanti kita akan potong-potong labu siaminya Selanjutnya, kita juga akan potong-potong labu siaminya Kita potong-potong untuk terongnya Setelah itu, kita iris tipis untuk semua cabainya dan tomat Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, kita juga potong-potong untuk daun melinjo Jika kalian punya, kalian bisa tambahkan untuk kulit melinjo-nya Selanjutnya, kita iris tipis bawang merah dan bawang putih Setelah semua bahan siap, selanjutnya panaskan air sekitar 1-2 liter Kemudian kita akan mulai merebus Dimulai dengan sayur-sayur yang lebih keras terlebih dahulu Jadi, masukkan jagung ke dalamnya Kemudian tambahkan kulih juga ke dalamnya Selanjutnya, kita juga akan tambahkan sayur yang keras Yaitu kacang panjang Jadi, masukkan kacang panjang yang tadi sudah kita iris-iris Selanjutnya, kita juga akan tambahkan sayur yang keras juga Yaitu labu siam Kemudian kita harus masak sampai sayur-sayur tersebut setengah matang Jadi guys, setelah tadi sayur tahap pertama Sudah empuk, sudah setengah matang Kita masukkan terong ke dalamnya Selanjutnya, kita tambahkan semua cabai yang tadi sudah kita iris tipis Cabai merah besar, cabai hijau besar Kemudian cabai rawit yang warna merah juga kita masukkan Selanjutnya, kita tambahkan dengan kol yang tadi sudah dipotong-potong Kita masukkan ke dalamnya, kemudian kita aduk rata Jika dirasa airnya kurang Kalian bisa tambahkan air sesuai dengan kebutuhan Untuk jumlah air yang kalian butuhkan, kalian harus lihat Jika memang dirasa kurang, kalian bisa tambahkan sesuai dengan kebutuhan Oke, saatnya kita bumbui, masukkan bawang putih dan bawang merah yang tadi sudah diiris tipis ke dalamnya Kemudian kalian aduk sampai semuanya tercampur rata Selanjutnya, kita akan mulai bumbui Jadi masukkan penyedap ke dalamnya Kemudian tambahkan juga dengan garam Kemudian kalian aduk sampai semuanya tercampur rata dan matang Jika semua sayuran sudah hampir matang Selanjutnya, kalian bisa tambahkan sayur terakhir Yaitu daun melinjo dan tomat hijau Kalian masukkan Kemudian setelah itu, kalian bisa tambahkan santan Santan yang sudah dicairan, kalian masukkan Ini adalah step terakhir Setelah itu, kalian masak sampai sayurnya semuanya matang Dan jangan lupa koreksi rasa sesuai dengan selera kalian masing-masing Untuk kekentalan santan, kalian bisa juga sesuaikan Mau sekental apa, kalian sesuaikan dengan selera kalian masing-masing Nah, ini dia guys Sayur rode kita sudah siap Enak banget dinikmati saat panas-panas kayak gini Sekian untuk video kali ini Please like dan komen di bawah Kalian pengen aku bikin resep apa untuk video selanjutnya Thanks for watching See you